Oke, buat teman-teman yang butuh tegangan 24V tapi mempunyai trafo, tidak ada output 24V, bisa ikuti tutorial kali ini. Di sini ada trafo 5A CT dengan output 12, 18, 25, dan 32V, jadi juga tidak ada 24V. Coba kita ukur, untuk keluaran trafonya terbaca 17V dan 12V, 11,7V, untuk sebelahnya 16,9V, jadi 12V dengan 12V menjadi 24,3V. Oke, nanti itu yang akan kita pakai untuk kita buat menjadi power supply 24V. Kita siapkan Alco 2200M. Kita pasang, untuk kutub negatifnya, kita pasang di salah satu kutub. Output trafo 12V, dan ada satu silikon ukuran 3A. Dan ada satu silikon ukuran 3A. Kita ukur dulu silikonnya, karena silikonnya sudah hilang gelang warnanya. Biasanya ada gelang warna putih, disini sudah hilang. Kita ukur ke skala satu kali. Kita ukur ke skala satu kali. Jarum bergerak. Coba kita balik. Jarum tidak bergerak. Oke, nanti untuk yang di kutub positifnya, kita pasang ke Alco dan di kutub negatifnya kita pasang di trafo. Dan kemudian kutub positif silikon. Kita sambung dengan kutub positif Alco. Jadi seperti itu, sangat mudah sekali untuk mendapatkan power supply 24V DC. Kita kasih kabel penjepit warna merah. Kita pasang di kutub positif. Dan kabel penjepit warna hitam. Kita pasang ke kutub negatif Alco. Jadi seperti itu, sudah selesai. Kita membuat power supply 24V DC. Coba kita nyalakan lampu LED 24V. Kabel penjepit warna merah. Dan kabel hitam kita pasang di jepit warna hitam. Sudah menyala sangat terang. Tandanya rangkaiannya berhasil. Oke, sekian dulu video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain. Ada banyak video yang sudah saya upload. Terima kasih sudah menonton dan selamat berkarya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.